Penyanyi Aldi punya cara jitu melepas penat usai melewati hari-hari menegangkan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Seakan ingin merayakan satu tahap kemenangan dalam menghadapi ujian sekolah, mantan personil si GR ini meluangkan waktu untuk cukur rambut, agar kembali terlihat segar. Lalu seperti apa Aldi melewati momen cukur rambut di sebuah salon investasinya sendiri? Berikut keseruannya. Hai good people, balik lagi ketemu sama gue Aldi. Jadi sekarang hari ini gue tadi habis ujian, udah kelar USBN-nya, sekarang gue mau potong rambut. Karena rambut gue sudah mulai, udah gak bisa ada kompromi lagi. Sekarang gue mau potong rambut, salon gue sendiri gitu. Jadi selain clothing-an, usaha topi dan lain-lain, gue juga ada usaha salon juga. Karena emang nyokap kan suka nyalon jadi bukan usaha kecil-kecilan salon gitu. Jadi sekarang langsung masuk aja. Let's go. Usai menyapa pemirsa netivi, ia pun langsung bergegas menuju sebuah kursi cukur untuk memakas rambutnya yang memang terlihat gondrong. Diakui Aldi andai lulus SMU nanti, ia memang belum ingin melanjutkan sekolah ke jenjang universitas. Untuk sementara, seraya berinvestasi di salon keluarga yang dikelola tantenya sendiri, ia juga siap menikmati treatment kesehatan rambut dan wajah, paling tidak satu bulan sekali. Sebenarnya, invest baru ini aja siapa invest di salon. Karena kemarin, net salonnya juga bagus. Dan juga, mama juga bantu ngebujuk juga, ya lah kita investasi di salon ini. Jadi akhirnya aku mau. Kalau sebagai aku ya, penting banget investasi. Karena kan penghasilan kita, ya kita tabung lah. Invest tanah misalnya, kita buka usaha gitu. Karena kan, ya karena nggak ada yang tahu sampai kapan. Jadi, gunakan pendapatan kalian sebaik mungkin untuk masa depannya. Ya, maksudnya kan nggak mungkin lah aku dapetin pendapatan hanya dari uang nyanyi aja gitu kan. Kan nggak tahu tahun-tahun ke depan apakah aku masih bakal eksis mudah-mudahan gitu kan. Jadi, dari sekarang kita sudah prepare untuk ke depannya.